Timnas U19 Indonesia lakukan pemusatan latihan untuk persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dari 36 pemain hanya 28 yang jalani pemusatan latihan, 6 pemain masih ditahan klub dan 2 lainnya telat gabung. Dikutip dari bolasport.com, persiapan Timnas U19 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 adalah dengan lakukan pemusatan latihan. Kualifikasi Piala AFC U20 akan digelar pada 14 hingga 18 September mendatang di Stadion Gelorabung Tomo, Surabaya. Pemusatan latihan rencananya akan berlangsung di Jakarta mulai 25 Agustus 2022 dan selesai pada 6 September 2022. Untuk pemusatan latihan, pelatih Sinteyong telah memanggil 36 pemain yang terdiri dari nama lama dan nama baru. Sinteyong dihadapkan dengan adanya 6 pemain yang masih harus ditahan oleh klub masing-masing. 5 pemain masih ditahan Persija Jakarta karena masih dibutuhkan untuk mengarungi beberapa pertandingan ke depan. 5 pemain Persija Jakarta tersebut adalah Muhammad Ferrari, Ginan Jarwahyu, Alfri Antoniko, Franky Misa, dan Cahya Supriyadi. Sedangkan satu pemain dari Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand, juga belum dilepas karena tenaganya masih dibutuhkan klub. Mengingat Persebaya Surabaya masih harus melawan Bali United pada 2 September 2022 mendatang. Sementara itu, hanya 28 pemain timnas U19 Indonesia yang menjalani pemusatan latihan pada 25 Agustus 2022. 6 pemain masih ditahan klub dan 2 lainnya telat gabung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!